Untuk mengingat perjuangan tenaga kesehatan, relawan hingga esen di masa pandemi COVID-19, dua pilar monumen berdiri tegak di kawasan depan lapangan kasih Bupandung. Rencananya, monumen yang berada di Welcome Plaza sebagai bagian dari monumen perjuangan tersebut akan diresmikan Presiden Joko Widodo 10 November mendatang. Dua pilar atau Tugu ini merupakan monumen perjuangan pandemi COVID-19 yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat Boy Imanugraha, monumen yang merupakan bagian dari monumen perjuangan rakyat Jawa Barat atau Monju tersebut merupakan cara pemerintah Provinsi Jawa Barat menghargai perjuangan tenaga kesehatan, relawan hingga ASN di masa pandemi COVID-19. Karenanya, 291 nama para pejuang tersebut pun tercatat pada pilar monumen tersebut. Kenapa nama-nama ini dicatat di sini, Pak? Jadi ini merupakan pengingat untuk kita semua bahwa menangani pandemi COVID-19 itu tidak mudah, menangani COVID-19 itu tidak murah, menangani COVID-19 itu memerlukan kerja keras bersama. Pembangunan monumen ini direncanakan sejak 2013 lalu, saat pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin merevitalisasi kawasan Monju Barat dan Gasibu. Pada tahun 2020, pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran untuk merevitalisasi kawasan Monju. Namun karena pandemi COVID-19 terjadi refocusing sehingga pembangunan baru bisa diselesaikan. Karena Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan pembangunan monumen untuk menghormati para tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan, ornamen arsitektural di gerbang Welcome Plaza Monju ini pun dijadikan pengingat perjuangan di masa pandemi COVID-19. Tak hanya penghargaan terhadap dedikasi para tenaga kesehatan, monumen ini pun sebagai tempat perenungan COVID-19 harus dihadapi bersama dengan menjaga protokol kesehatan, serta menjaga diri, keluarga, dan lingkungan agar tetap sehat. Rencananya, monumen ini akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 10 November mendatang. Budi Hartati, Bandung TV